Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mengenai dosa istri kepada suami Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut Yang pertama adalah tidak taat pada suami Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah Istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun Dengan catatan selama masih dalam kebaikan Karena dengan ketaatan istri kepada suami Insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW Siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban Dari dua hadis tersebut kita bisa tahu bahwa Seorang istri yang taat pada suami adalah Salah satu ciri wanita mulia Dan bagi wanita seperti itu Maka Allah SWT sudah menjanjikan surga bagi mereka Namun yang terjadi sekarang adalah Banyak para wanita yang kurang faham Dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami Apalagi didukung dengan maraknya media sosial Yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya Di zaman sekarang ini Pesan kepada para istri Mulailah untuk lebih patuh kepada suami Mengikuti perintahnya yang baik Dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja Dan menghasilkan penghasilan sendiri Apalagi sampai meremehkan suami Karena patuh terhadap perintah suami Insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya Lalu yang kedua Menuntut kesempurnaan Sepertangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami Untuk itu sebelum menikah Sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama Dan mampu memahami kondisi dari pasangannya Supaya setelah terjadi akad pernikahan Keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi Yang ketiga Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya Akan tetapi Kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri Maka tak jarang seorang istri akan mengatakan Tidak ada sedikitpun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya Maka seorang istri tersebut Bisa dikatakan kufur Atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya Rasulullah SAW pernah bersabda Dan aku melihat neraka Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini Dan aku melihat Ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita Mereka bertanya Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah Beliau menjawab Disebabkan kekufuran mereka Ada yang bertanya kepada beliau Apakah para wanita itu kufur kepada Allah Beliau menjawab Tidak Melainkan mereka kufur kepada suami Dan mengkufuri kebaikan suami Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian Pada suatu waktu Kemudian suatu saat ia melihat darimu Ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya Niscaya ia akan berkata Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri Sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka Untuk itu saran bagi para seorang istri Meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami Hargailah Dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami Yang telah berusaha sekuat tenaganya Untuk menyenangkan istri dan keluarganya Keempat Tidak suka pada keluarga suami Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja Akan tetapi Pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah Ketika seorang istri sudah menikah Maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja Dan istri tahu akan hal tersebut Maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial Karena sifat dari wanita umumnya adalah Tidak mau tersaingi dalam hal mendapatkan perhatian suami Lalu yang terjadi adalah Seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga Jika ini yang terjadi Maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya Saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri Hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami Supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga Yang kelima Mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan Atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap Sudah bisa menghidupi dirinya sendiri Meski tanpa diberikan nafkah oleh suami Sehingga yang terjadi adalah Merendahkan kedudukan suami di mata istri Dalam hal ini Bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga Lalu yang terjadi adalah Seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami Tanpa menyadari bahwasannya Hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah SWT Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda Ada tiga kelompok manusia Di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat Dan tidak mensucikan mereka Dan untuk mereka azab yang pedih Sahabat bertanya Siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah Beliau menjawab Orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki Atau isbal Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya Dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual Hadis riwayat muslim Untuk itu saran kepada para istri Hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit Kebaikan kepada suami Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut Maka insyaAllah tercipta keluarga yang sakinah Mawaddah warrohmah yang diridoi Allah subhanahu wa ta'ala Yang keenam Cemburu yang berlebihan Dalam rumah tangga Rasa cemburu terkadang dibutuhkan Sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga Akan tetapi dalam batas yang wajar Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah Ketika suami melakukan kemaksiatan Seperti berzina Menzolimi istri Mengurangi hak-hak istri Dan lain sebagainya Akan tetapi Cemburu seorang istri Akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami Manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas Berupa bukti atau kebenaran Boleh cemburu Asal ada dasar yang jelas Dan tidak melampaui batas wajar kecemburuan Karena sesuatu yang berlebihan Sangatlah kurang baik Untuk itu bagi para istri Kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran Ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas Supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Dari saudaraku semuanya Yang ketujuh Kurang bisa menjaga perasaan suami Seorang istri yang baik Haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri Perbuatan dan ucapannya Supaya tidak menyakiti hati suami Misalnya adalah Mencaci Berkata yang kasar Sering memojokkan suami Sehingga terlihat salah di mata istri Suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami Dan lain sebagainya Dari Mu'as bin Jabal radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia Maka calon istrinya di akhirat Dari kalangan bidadari akan berkata Janganlah engkau menyakitinya Semoga Allah mencelakakanmu Sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu Sebentar lagi Ia akan berpisah Dan akan kembali kepada kami Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Untuk itu Saran kepada istri Maupun calon menjadi istri Sebisa mungkin Usahakan untuk selalu menjaga lisan Dari perkataan yang kurang baik kepada suami Dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk Ketika dipandang suami Dengan melakukan hal-hal kecil Meskipun hanya sekedar tersenyum Lalu yang ke delapan Kurang bisa menjaga penampilan Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa Jika sudah berumah tangga Justru malah berpenampilan ala kadarnya Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki Kalau saya mengatakan hal tersebut malah terbalik Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri Sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami Karena dengan menjaga penampilan Bisa membuat suami merasa lebih senang Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing Jadi tidak juga harus terkesan untuk dipaksakan Dari Anas radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Sebaik baik istri kamu ialah yang menjaga diri Lagi pandai membangkitkan syahwat Yaitu keras menjaga kehormatannya Pandai membangkitkan syahwat suaminya Hadis riwayat Dai Lami Untuk itu berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing Bagi seorang istri Sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya Karena menyenangkan hati suami merupakan Pahala yang besar bagi seorang istri Kemudian yang kesembilan Keluar rumah tanpa seizin suami Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri Yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami Yang dimaksud keluar rumah adalah Merujuk pada suatu tujuan tertentu Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain Atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat Padahal kita tahu Keluar batas dari rumah tanpa seizin suami Sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri Kecuali suami tidak berpesan Dan tidak melarang keluar rumah Karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari Jadi harus dipahami Jika suami tidak melarang keluar rumah Untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah Hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami Akan tetapi Jika suami berpesan Untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun Seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir Telah berpesan kepada istrinya Agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah Lalu suatu hari Bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah Lalu jatuh sakit Kemudian si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah Agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya Yang sedang sakit Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Taatilah suamimu Sampai suatu ketika Sang ayah pun wafat Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah Dan Rasulullah pun mengatakan Taatilah suamimu Jenazah bapaknya pun dikebumikan Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya Lantaran ketaatannya kepada suami Sahabat beriman yang dirahmati Allah Meski begitu Anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri Hendaknya tidak diterapkan secara kaku Yang mengesankan bahwa Ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita Tidaklah seperti itu Namun Yang perlu diperhatikan adalah Komunikasi yang baik antara suami dan istri Dalam hal-hal tertentu Dan bagi para suami Juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya Apabila keluar rumah dalam hal kebaikan Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya